Saudara mantan Karupaminal Div Propam Polri Brikjen Hendra Kurniawan mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH dari Polri akibat ketidakprofesionalannya dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan keputusan ini diambil sesuai Brikjen Hendra Kurniawan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri. Sidang Etik Hendra Kurniawan dipimpin Wakil Inspektur Pengawasan Polri Irjen Tornagogo Sihombing sanksi yang diberikan kepada Hendra berdasarkan keputusan lima hakim Sidang Komisi Kode Etik Polri. Ada 17 saksi yang dihadirkan dalam Sidang Etik Hendra. Sudah dilaksanakan pelaksanaan Sidang HK. Dari kelima hakim Sidang Komisi Kode Etik memutuskan tiga hal. Yang pertama, terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan tercelang. Yang kemudian, sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Yang ketiga, keputusan dari Sidang Komisi Kode Etik yang bersangkutan di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian.